Intro Insiden tergelincirnya pesawat Rigana Air PKY-EZ Bandara Wamena Adanya potensi dualisme partai dalam pilkada 2020 Intro Selamat siang pemirsa senang sekali kami hadir kembali dalam AINews Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua Bersama saya Marulensawaki kita ikuti informasi selengkapnya Intro Kita awali berita yang pertama pesawat kargo Trigana Air PKY-EZ tergelincir saat landing di Bandara Wamena Selasa pagi lalu Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur Pesawat Trigana Air PKY-EZ saat landing posisi bodi mengalami miring sebelah kiri sehingga mengakibatkan sayap bagian kiri mengenai runway 15 dengan membawa muatan 13.855 kg Namun pesawat masih dapat landing dan parkir pada APRON 1 Bandara Wamena Sekitar pukul 7 lebih 41 menit pesawat masuk APRON 1 untuk loading muatan kargo Pukul 8 lebih 25 menit bersama dengan otoritas Bandara Wamena Pesawat towing ke APRON 2 untuk pengecekan dan penyelidikan lebih lanjut pihak otoritas Bandara dan KNKT Sementara ini penyebab tergelincirnya pesawat masih dalam tahap penyidikan KNKT Kabit Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan bahwa dalam insiden tersebut tidak terdapat korban jiwa dan kru telah dievakuasi ke risi Dewa Mena untuk dilakukan pengecekan kondisi kesehatan oleh tim medis Terima kasih dapatkan informasinya Tadi pagi hari serasa tanggal 28 Juli 2020 Sekitar pukul 07.37 Wilayah Nusyakimun telah terjadi eksiden Pesawat Riga Nair Pada saat landing sayap sebelah kiri mengenai runway 15 Yang dimana pesawat ini memuat penghokok seberat 13.855 Pesawat dapat landing di parkiran APRON 1 Bandara Terus kemudian mengeluarkan kemuatan kargo Kemudian sekitar 08.25 Pesawat dapat digeser ke APRON 2 Untuk pengecekan dan penyelidikan oleh pihak prioritas bandara Ada pun kairu pesawat Rigana Air PKY-SZ Kapten pesawat Ras Jojo Kopit Prianto Fu Nelson dan Eginering Soekarto Sementara kerugian dari insiden tersebut Yakni sayap bagian kiri mengalami kerusakan Saat ini pesawat masih berada di TKP Dan belum bisa dilakukan evakuasi ke tempat yang aman Dikarenakan dari pihak manajer perangun jawab area bandara Masih menunggu konfirmasi dari pihak manajer Fredy Nuboba, ANU Ciepura melaporkan